Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 10,35%. Dengan total market cap mencapai di 1,28 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin domainnya sebesar 1,92% dan peningkatan volume sebesar 74,83%. Benar-benar Oktober tidak mengecewakan ya. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 13,99% dalam 24 jam terakhir. Sorry, ada perubahan sedikit, 14%. Dan membuat Bitcoin pump ke angka 34,589. Bahkan week tertingginya mencapai ke 35 ribuan tadi. Untuk Ethereum terjadi peningkatan yang signifikan juga, tapi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin. Dia pump sebesar 9,09% dan sekarang trading di angka 1,833. BNB terjadi peningkatan sebesar 6,83%, XRP 5,81% dan seterusnya. Yang mungkin double digit lagi adalah Dogecoin. Apa penyebabnya ya? Apalagi kalau bukan ETF. Gue udah bilang dari kemarin-kemarin. Kemungkinan besar cuma 2 hal ini akan membuat Bitcoin atau cryptocurrency market naik dengan signifikan. Jadi, intinya berhubungan dengan ETF Bitcoin. Nanti kita bahas di belakang ya. Sekarang kita akan masuk dulu ke economic lender. Kita bisa di sini untuk economic lender itu hari ini ya. Hari ini itu tanggal 24 Oktober, hari Selasa. Kita bisa cek di sini. Akan ada S&P Global Services PMI. Untuk ini harapan kita apa? Harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada forecast. Karena a weaker than forecast reading is generally negative or bearish for the USD. Kita ingin USD melemah. Maka kita berharap dia itu lebih rendah daripada 49,9. Itu untuk hari ini. Untuk besok tanggal 25 kita bisa di sini. Dari US ada yang penting atau enggak? Ada ya, ada building permit satu. Dan juga ada new home sales. Dan juga ada crude oil inventories terakhir. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok. Cukup banyak data-data penting dari US. Sekarang kita akan masuk ke newsnya. Jadi, apa sih bank yang ngebuat Bitcoin pump? Ini dia alasannya ya. Karena Federal Court dia sudah mulai masuk nih. Mengambil alih. Bukan mengambil alih lebih tepatnya ya. Dia itu menyuruh SEC untuk reconsider grayscale ETF conversion. Detail seperti apa? Kita lihat di sini ya. Jadi, Bitcoin pump lebih dari 10%. Bahkan sekarang 14 ya. Setelah basically court ya atau Federal Court ya. Mungkin kok di Indonesia itu mahkamah agung mungkin ya. Kayaknya seperti itu ya. Nah, dia itu diminta untuk revaluasi tentang decision mereka mengenai grayscale. Mereka kan Agustus selalu mereject conversion Bitcoin Trust ke Spot Exchange Traded Fund atau ETF ya. Ditolak mentah-mentah. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Nah, kali ini kesannya mahkamah agung atau Federal Courtnya mereka ini meminta SEC untuk pikirkan lagi. Revaluasi. Kenapa mereka tidak approve ya. Nah, news ini membuat Bitcoin pump dengan cukup signifikan ya. Nah, tetapi bukan berarti pasti dia approve ya. Ini lebih ke menunjukkan bahwa banyak dari pihak negara pun banyak yang merasa bahwa SEC not doing their job gitu ya. Mereka tidak melakukan kerjaan mereka dengan baik. Bahkan mereka sampai diminta untuk revaluasi. Ini pertanda bagus. Karena ini akan menjadi pressure untuk si Gary Gensler ya. Karena Gary Gensler sendiri pun secara politiknya sekarang doing bad. Kenapa? Lu tahu bahwa kemarin-kemarin itu ada gerakan dari beberapa politician Republican terutama ya. Untuk memecat Gary Gensler. Karena dianggap tidak becus. Begitu ya. Meregulasi dengan cara yang aneh. Membuat projek-projek kripto yang memang legit ya. Lalu exchanger-exchanger yang memang legit. Jadi keluar dari US. Nah, jadi ini adalah suatu push ke arah yang benar menurut gue. Tapi lagi-lagi bukan pasti di-approve oleh SEC. Karena mungkin aja Gary Gensler bisa laju teller ya. Oke. Nah, news yang kedua. News yang kedua ini ngomongin soal ETF-nya BlackRock ya. Nah, jadi ini lagi-lagi. Belum dipastikan dia akan listing. Tetapi, atau belum dipastikan approve. Tetapi tiba-tiba keluar bocoran seperti ini ya. Bocoran dimana bahwa ETF dari si BlackRock ini sekarang listed di Depository Trust and Clearing Corporation. Dengan, udah ada tickernya bahkan. Tickernya adalah IBTC. Nah, lagi-lagi nih ya. Ini bukan ngomong udah pasti. Tapi kesannya gini. Lu belum tahu nih kita mau makan apa. Tapi di bawah tiba-tiba udah wangi apa? Udah wangi ayam goreng. Kemungkinan apa? Ya, kemungkinan misalnya kita makan ayam goreng. Tapi pasti nggak? Ya, nggak ada yang pasti. Kasarnya seperti itulah ya. Jadi, dua news ini yang membuat Bitcoin pump dengan sangat signifikan. 14,36 bahkan sekarang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin terjadi perubahan yang sangat signifikan tentunya ya. Kita bisa di sini. Dia menembus berapa ya dalam sehari? Satu, dua, tiga, empat. Jadi jelas. Kok udah tembusnya gila seperti ini? Double digit biasanya yang terjadi adalah fundamental. Ya, dan ini fundamentalnya ya. Seperti yang gue bilang dari video-video gue sebelumnya. Yang akan menggerakkan Bitcoin itu dua hal. Ya, yang besar secara besar. Ya, yang pertama adalah keputusan Jerome Powell mengenai interest rate. Ya, yang kedua adalah mengenai ETF spot Bitcoin. Dan voila, bener ya. Yang menggerakkan Bitcoin sampai 14% ya. Sampai weeknya itu ke 35 ribu berapa nih tertinggi hari ini. 35.265 adalah apa? Adalah Bitcoin ETF spot. Ya, jadi kalau ada yang mesti nanya-nanya, emang ngaruh gitu bang? Ya, lihat sendiri. Ini belum di approve aja lah seperti ini. Ya, nah nanti kalau udah mulai mendekati di approve. Hati-hati juga sih. Sebenarnya kalau udah mulai udah mungkin tahun depan kayaknya ya. Nah, di situ bisa buying the rumor. Begitu. Jadi, kalau sebenarnya lo nanya kapan sih bang tempat yang paling bagus buat beli? Ya, udah kelewat sebenarnya di bawah-bawah sini ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan terus averaging up ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin apa? PR dari Bitcoin adalah for now ya. Ini karena dia loncatnya cukup ekstrim. Kita bisa di sini. Ya, kalau gue sih sekarang nggak muluk-muluk lah. Gue berharap dia bisa bertahan dulu stabil di atas dari 32 ribu. Ini kita bulatkan di atas. Ini ya, dibulatkan ke atas. Jadi, bertahan di atas dari 32 ribu. Gitu. Siap-siap kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Ke 32 ribu ini sangat memungkinkan. Karena lagi-lagi ya. Pergerakan besar, pump itu biasanya akan terjadi korektif movement juga. Pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Tetapi biasanya seperti itu. 90% seperti itu. Jadi, bang beli sekarang nggak? Ya, jangan. Jangan beli sekarang. Udah pasti. risk-reward-nya nggak worth it kalau seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke... Apa namanya? Ini ya. Ntar, kita coba cek dulu si ini. Bollinger Band-nya. Kita lihat di sini. Dia daily-nya itu tembus dengan sangat signifikan. Dia tembus jauh di atas dari Bollinger Band. Jadi, lagi-lagi, jangan dipaksakan beli di sini. Udah pasti. Nah, sekarang kita akan geser ke weekly. Untuk weekly kita bisa lihat di sini ya. Bitcoin semakin jauh dari Bollinger Band. Bollinger Band-nya itu sekarang kan ada di angka 28.500 sampai 28.193. MA200 juga di sekitar daerah situ lah. 28.400-an. That's good. That's good. Artinya semakin menjauh dari sini. Dan bahkan nggak perlu retest langsung rally ke atas. Luar biasa ya. Jadi, kadang-kadang beberapa movement TA yang klasik itu bisa batal. Karena fundamental ya. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. PR weekly-nya apa? PR weekly-nya adalah weekly-nya setinggi mungkin, sejauh mungkin dari Bollinger Band. Supaya apa bang? Supaya Bollinger Band-nya naik ya. Kalau Bollinger Band-nya naik, dia lebih gampang retest-nya di atas. Begitu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu PR untuk di weekly dari Bitcoin ya. Kalau bisa sih harapan gue dia weekly close di atas dari struktur ini nih. Struktur di 32.534. Ini kayaknya di daily deh secara strukturnya. Yes, di sini ya. Nah, jadi ini kan support nih tadinya. Support, jebol, jadi resisten. Nah, sekarang gue berharap ini di reclaim lagi menjadi support. Begitu ya. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BTC. Sekarang kita akan geser ke index dollar. Untuk index dollar kita bisa di sini ya. Sesuai harapan. Apa yang terjadi? Retest 1, retest 2 ke reject dan daily close di bawah dari 105,62. Jadi ini double kill ya, double kill. Udah dapet fundamental bagus. Dua ini ya. Ditambah dengan index dollar yang sesuai dengan senario jebol ke bawah. Begitu. Jadi, buat yang nanya, mana bang? Katanya index dollar naik. Index dollar itu naik against rupiah. Index dollarnya turun gitu loh. Serih bukan index dollar. Tapi dollar itu naik against rupiah. Tapi against semua, dia turun gitu. Jadi, perhatikannya index dollar. Jangan perhatikan dengan rupiah. Begitu ya. Masih ada yang salah paham sepertinya beberapa ya. Udah gitu ngomongnya juga, wah mana? Bullshit gitu ya. Coba pikirkan baik-baik makanya ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini. Nasdaq, S&P. Ada bounce tapi nggak terlalu besar. Jadi nggak tahu kenapa nih. Belakangan ini, risk on asset lain. Saham-saham tuh kayak performanya bad. Jujurnya ya. Apakah dana mulai bergeser ke Bitcoin? Maybe. Maybe ya. Karena Bitcoin secara beberapa bulan terakhir, doing good. Jadi, maybe. Maybe ya. Kalau ada yang nanya, Bang, ada nggak sih ini kemungkinan duit-duit saham tuh pindah ke kripto? Mungkin menurut gue. Karena gue ingat di cycle lalu gitu ya. Orang banyak yang, wah, udah, baik aja ke saham. Jangan ini. Gue jadi susah nih saham. Jadi turun terus. Ya, maybe because of that. Ya, karena sama-sama risk on. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, Seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah outrace reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Ya, selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade, simple spot trading. Ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT price pool. Yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD. Di sini tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal. Trade berbagai macam aset kelas juga. Buat kalian tertarik, bisa silakan menggunakan link referal kita di bawah. Dan buat update mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit, bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Posisi spot otomatis berubah jauh. Bylimit pertama jadi di angka 31.943 atau dibulatkan ke 36.000 juga boleh. Bylimit kedua di 31.159 dan Bylimit ketiga di 30.699 atau dibulatkan ke 30.700 juga boleh. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi features kita sudah punya posisi short. Karena terjadi retest 1, retest 2 di 34.886 sebagai resisten ya. Jadi kita sudah punya posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di angka 31.943 atau sekali lagi boleh dibulatkan ke 32.000. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 ke 31.943 atau 32.000. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 34.886. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia juga berhasil menembus beberapa resisten. Maka dari itu untuk posisi spot berubah ya. Bylimit pertama jadi angka 1.705. Bylimit kedua di 1.660. Dan bylimit ketiga itu di MA50 atau di 1.623. Nah untuk posisi futuresnya gimana nih? Sama-sama terjadi retest 1, retest 2 di MA200. Tetapi perbedaannya untuk Ethereum hari ini runningnya jadi jauh di atas ya. Kita lihat sampai besok pagi jam 7, apabila dia di Lickluse di atas dari MA200 ya sudah cut loss. Tapi kalau ternyata dia bounce ke bawah ya sudah dipertahankan posisi shortnya dengan target TP di 1.705. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 1.705,17 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1.780. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP dia berhasil reclaim 3 resisten ya. Maka dari itu ada perubahan. Untuk posisi spot pertamanya jadi di 54 cent. Posisi kedua untuk bylimitnya di 52 cent. Dan yang ketiga adalah di MA20 atau di sini lah ya. 3 ini gue jadikan 1 karena confluence yaitu di sekitar 50 cent. Untuk posisi futuresnya kita bisa disini sudah terjadi retest pertama nih di angka 54 cent. Apabila besok XRP tetap diliklus di atas dari 54 cent. Kita bisa pasang limit posisi long di sini. Kalau terjadi retest kedua kita langsung otomatis dapat posisi long. Dengan target TP kita di 56 cent. Sementara untuk posisi shortnya for now tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 56 cent sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 54 cent. Dan untuk Cardano, bylimit pertama jadi di 27 cent. Bylimit kedua di 26 cent. Dan bylimit ketiga di 25 cent. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya. Untuk posisi futures kita bisa disini dia retest pertama di 27 cent. Apabila besok diliklus masih tetap bertahan di atas dari 27 cent. Kita bisa limit posisi long di sini. Kalau dapet kita bisa buka posisi long langsung secara otomatis. Dengan target TP kita di 29 cent. Nah untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik ke logikanya ya. Tinggal terjadi retest 1, retest 2 di 29 cent sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27 cent. Dan yang terakhir kita masuk ke chain link. Untuk chain link dia reclaim 1 ya. 1 resisten. Jadi untuk posisi spotnya sekarang bylimit pertama di 9 dolar lebih 30 cent. Bylimit kedua di 8 dolar lebih 36 cent. Dan bylimit ketiga di MA20 ya. Yaitu di angka 7 dolar lebih 93 cent. Nah untuk posisi futuresnya mirip-mirip seperti BTC ya. Sudah dapat posisi short. Karena terjadi retest 1, retest 2 di 10 dolar lebih 94 cent. Kita sudah punya posisi short dalam keadaan profit juga. Target TPnya dimana? Target TPnya adalah di angka 9 dolar lebih 30 cent. Nah seperti biasa gue ingatkan. Pada hari ini akan keluar 1 data penting dari US ya. Nah buat lo yang pegang posisi futures dan dalam keadaan profit. Belum kena target TP. Udah deket-deket ke jam segini. Boleh pertimbangkan untuk TP manual. Buat yang konservatif ya. Karena apa? Kita gak tau nih datanya bagus atau jelek untuk aset yang kita pegang. Atau posisi yang kita pegang. Maka dari itu kalau konservatif TP aja ya. Buat yang agresif monggo silahkan atur sendiri resikonya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang. Dan menurut lo kira-kira ya. Buat lo yang ngeliat seperti ini. Yang paling profit siapa? Yang memikirkan jangka panjang. Kalau berpikir jangka pendek. Menurut gue ya enggak. Enggak akan kebagian. Jadi lagi-lagi ingat berpikirlah jangka panjang. Oke guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun enggak wajib. Tapi kalau lo menggunakan link referral kita. Lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi. Jangan lupa juga untuk join Telegram group kita. Di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like. Subscribe. Klik the bell icon. And see you on the next video. Terima kasih.